Hai perkenalkan namaku Desi umurku 35 tahun aku sudah menikah 10 tahun yang lalu tepatnya saat usiaku 25 tahun aku memiliki dua orang anak cewek dan cowok yang besar cewek umur 8 tahun kelas 3 SD dan yang kecil cowok masih TK suamiku namanya Mas Adi dia lelaki ganteng yang bisa membuatku jatuh hati selain ganteng dia juga tipe orang yang bertanggung jawab Mas Adi punya usaha konveksi yang dia rintis sejak masih muda atau sebelum kami menikah dan sekarang usahanya begitu maju dan ramai kami sekeluarga hidup berkecukupan rumah lumayan mobil sudah ada motor ada empat makan setiap hari pun juga selalu enak Oh ya aku sendiri memiliki wajah yang cantik boleh dibilang sangat cantik terbukti dulu semasa muda banyak pria yang ingin jadi kekasihku aku memiliki tinggi 170 cm dengan berat badan yang ideal rambutku lurus panjang hidung mansung tapi cuman sedikit dan ada tai lalat di bawah mata kiriku hingga kehidupanku berubah 180 derajat berawal ketika usaha suamiku gulung tikar semua harta benda kami habis untuk menutupi hutang saat itu kondisi ekonomi kami sedang masa sulit tapi kebutuhan untuk anak-anak harus tetap terpenuhi aku dan suami bekerja apa saja asalkan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari saat itu aku ingin sekali membantu suamiku mencari hari nafkah tapi suamiku selalu menarang karena itu tugas suami hari itu kami kedatangan teman lama kami yaitu Arif dia teman yang baik buat kami karena mengerti kondisi kami saat itu saat kami bercerita tentang masalah keuangan Arif menawarkan pekerjaan untuk kami berdua Arif sendiri mempunyai usaha kafe dengan live musik setiap akhir pekan dia menawari kami untuk jadi pengisi acara di tempatnya memang aku sedikit punya bakat di bidang tarik suara sedangkan suamiku dia bisa memainkan keyboard menurut Arif kami cocok jika mau jadi pengisi acara di kafenya karena kami bisa bersama dalam bekerja kami meminta waktu pada Arif untuk berpikir kapanpun kalian siap langsung telepon aja kata Arif tapi lama kelamaan suamiku mengerti aku berharasan kita susah senang harus bersama dan bisa saling mengawasi saat itu kami sedikit berdebat karena suamiku tetap pada pendiriannya bahwa biar dia yang mencari nafkah kami pun memberitahu Arif bahwa kami menerima tawarannya kami diberi jadwal tampil yaitu malam Sabtu dan malam Minggu karena saat itu kafenya ramai kami siangnya latihan dulu karena malamnya kami akan tampil untuk pertama kali tiba saatnya kami tampil saat itu semua berjalan lancar dan hanya sedikit gugup karena lama tak manggung dari samiran malam itu hasilnya lumayan Arif memberikan semua kepada kami ditambah juga honor untuk kami manggung untuk ukuran kami yang sedang susah uang segitu jumlahnya cukup besar Arif bilang kalau bisa aku sedikit genit dan seksi soalnya dari segi wajah dan bodi sudah mendukung aku dan suamiku hanya tertawa mendengar candaan Arif malam itu malam kedua kami manggung tamu lebih ramai karena malam Minggu tapi yang membuat kami penyihiran uang sawerannya lebih sedikit setelah cafe tutup sambil bercanda Arif memberikan kami sedikit trik untuk mendapat banyak saweran saat kami pulang di jalan kami membahas hal itu ya hari ini pendapatan kita berkurang gimana ya kataku sabar mah mungkin belum rezeki kita jawab suamiku aku hanya bisa terdiam mendengar perkataan suamiku karena selama ini dia memang sabar dalam menghadapi situasi yang sulit pak gimana kalau aku nuruti saran dari Arif kalau papa izinin ya mama berusaha semua tergantung papa kataku papa percayakan sama mama kan ini cuman genit dalam nyanyi bukan kelakuan kalau pakaiannya tetap tertutup pak cuman mungkin rada ketat aja kataku lagi suamiku diam seribu bahasa mendengar argumenku niatku hanya untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan keluarga jujur mah papa belum rela kalau mama harus digodain cowok-cowok tapi harus janji ya mah genit tapi jangan nakal dan pakaiannya jangan terlalu terbuka papa nggak rela kata suamiku besok harinya kami manggung lagi saat itu aku memakai baju yang sedikit ketat seperti artis dangdut kebanyakan ketat tapi tertutup malam itu uang sabaran kami lumayan jumlahnya ternyata trik dari Arif berguna juga ya dan tiap hari aku dan suami menikmati pekerjaan ini sekarang suamiku tak pernah komplain masalah kegenitanku saat nyanyi dan pakaian ku lama-kelamaan aku mulai berani memakai pakaian yang sedikit berani suamiku tak komplain karena tamu adalah sumber rezeki bagi kami semua yang kami lakukan hanya sebatas untuk mencari rezeki hingga pada suatu hari Arif menawari kami untuk aku bisa menemani bosnya minum kopi dan suamiku pun mengizinkan untuk itu dia tidak komplain yang penting dapat rezeki arif arif pun mengantar aku ke lantai atas kafenya yang sekaligus sebagai bunglau untuk disewakan arif mengetuk pintu kamar si bos bos maaf ini udah dapat bidadarinya kata arif oke masuk aja arif kata bosnya aku pun berkenalan dengan bos itu lalu kami lanjut ngobrol kesana kemari semua hal kami bahas termasuk urusan keluarga dan keuangan asik juga nih bos udah kaya sopan dan baik lagi idaman banget pikirku dalam hati si bos tiduran di kasur sedang aku duduk di kursi aku disuruh nyanyi di depan bos itu dan aku akan dapat saweran aku pun langsung berdiri dan mengambil mic yang ada di bawah TV memang kamar bungalau milik arif dilengkapi dengan karaoke sistem aku pun mulai bernyanyi dengan sedikit goyang si bos terlihat menikmati penampilanku lagu pertama selesai si bos mulai ada request padaku sambil mendekat memberikan sawerannya si bos request untuk aku lebih menambah goyangan itu berulang hingga lima lagu setiap lagu aku diberi saweran yang lumayan banyak aku izin sebentar ke kamar mandi di dalam kamar mandi aku berpikir gimana caranya supaya si bos makin banyak memberi saweran dan betapa kagetnya si bos saat aku keluar dari kamar mandi saat itu pikiranku hanya uang uang dan uang jadi aku hanya menyisakan karung segitiga biru untuk bawah dan mangkok ganda untuk yang di atas si bos pun semakin semangat dan aku lihat saweranku makin bertambah banyak tak terasa saya menunjukkan pukul 2 pagi aku pun merapikan diri setelah itu aku pamit kepada bos saat aku akan membuka pintu keluar si bos memanggilku dan disitulah si bos melakukannya hingga berkali-kali hingga aku pun ketiduran sampai akhirnya suamiku menelpon dan membuatku terbangun dengan segepok uang di atasku aku pun bergegas bangun dan merapikan diri menangis meratapi diri demi uang aku rela berbuat seperti ini akhirnya aku turun dan pulang saat suamiku bertanya aku hanya menjawab menemani bos ngobrol biar ini menjadi rahasiaku dan si bos esok harinya aku meminta kepada suami untuk tidak manggung lagi dan dia setuju atas semua alasanku dan kami gunakan uang hasil malam itu untuk membuka warung kecil di rumah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih